Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa niyagatifi rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat beriring salam Tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Masih dalam pembahasan matan Abi Suja' Matan kitab Kitab matan Abi Suja' Bagian yang ketujuh Di pertemuan yang lalu Ma'asirul Muslimin Kita sudah membahas tentang Nawakidil wudhu Perkara-perkara yang membatalkan wudhu Maka di kesempatan Memotivasi kita untuk beribadah Beribadah kepada Allah SWT Dalam kondisi badan kita bersih Baik itu dari hadas Ataupun dari najas Dan tentunya hadas terbagi menjadi dua Ada yang kita kenal dengan hadas kecil Ada yang kita kenal dengan hadas besar Kalau hadas kecil Sebagaimana sudah dimaklumi bersama Itu diangkat dengan yang namanya wudhu Ada pun hadas besar Kita hilangkan dengan yang namanya mandi Nah ini akan kita bahas tentang Mujibatil gusel Hal-hal yang karenanya kita wajib mandi besar Ya disini rahimahullah berkata Walladhi yujibul gusla sitatu asyia Dan Yang mewajibkan mandi itu Ada enam perkara Jadi kalau salah satu dari enam perkara ini Ada pada diri seseorang Maka dia telah wajib untuk mandi Kalaupun dia salah tidak sah Berdasarkan hadis Nabi Tidaklah Allah SWT menerima Salat salah seorang dari kalian yang hadas Sehingga dia berwudhu Kalau hadas kecil tentunya Kalau hadas besar tentunya Sehingga dia mandi Jadi ada enam hal Yang dengannya kita wajib Melaksanakan Al-gusel atau mandi Salatatun tashtariku fi harijaluan nisa Dari enam hal Yang mewajibkan kita mandi Ada tiga Yang Tashtarik fi hi harijaluan nisa Yang Terjadi atas laki-laki dan perempuan Artinya ini ada pada laki-laki Ada perempuan Dan tiga yang terakhir Itu khusus ada pada Wanita atau perempuan Jadi dari enam Enam hal yang mewajibkan mandi Tiga Masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan Dan tiga yang lain khusus untuk perempuan Yang pertama adalah Il-tiqau al-khitanaini Il-tiqau al-khitanaini Apa itu khitanaini? Khitan ya Laki-laki di khitan Perempuan pun di khitan Kalau laki-laki wajib ya Walaupun ada pun perempuan Terjadi perdebatan ya Kalau di masjab imam syafi'i Mengatakan wajib Baik laki-laki ataupun perempuan Sebagian ulama mengatakan Kalau untuk wanita tidak wajib Ya tetapi keutamaan Ya lebih utama Kalau di khitan Kalau khitan pada laki-laki Ya tentunya Bagian yang menutupi Ya bagian apa Menghilangkan bagian yang menutupi zakarnya Hikmahnya kata para ulama adalah Ketika dia buang hajat Dia bisa beristinja dengan sempurna Tetapi kalau belum di khitan Istinjanya tidak sempurna Karena ada air seni Yang tertahan di dalam zakarnya Dikarenakan apa namanya Zakarnya tertutup oleh kulit Ya yang dipotong Kalau seseorang di khitan Nah disini beliau mengatakan Il-tiqau al-khitanaini Bertemunya dua khitan Atau bahasa lainnya berjima' Ya bertemunya dua khitan Ini bahasa yang dihaluskan dari jima' Jadi diantara penyebab Apa namanya Wajibnya mandi adalah berjima' Ya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim Beliau berkata Apabila seorang laki-laki duduk di atas Empat bagian dari tubuh wanita Wa massal khitanul khitan Kemudian khitan bersentuhan dengan khitan Faqad wajabal guslu' Wa'in lam yunzil Maka telah wajib atas mereka mandi Walaupun tidak keluar air mani Ya ini menunjukkan apa Wajibnya mandi Bimujarrodi iltiqai al-khitanain Wajibnya mandi sekedar Terjadinya pertemuan antara dua khitan Khitan laki-laki Dan khitan perempuan Ada pun yang kedua Yang masuk ke dalamnya laki-laki dan perempuan Adalah Ya turunnya air mani Atau keluarnya air mani Baik terjadi pada perempuan Ataupun terjadi pada laki-laki Keluarnya air mani Adalah Di antara perkara yang Dengannya kita wajib melaksanakan mandi Mandi besar Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Innalma'a minalma'a Sesungguhnya mandi itu Dikarenakan air Innalma'a sesungguhnya air Minalma'a dari air Maksudnya apa Ma' yang pertama adalah mandi Minalma'a air yang kedua Maksudnya dikarenakan Keluarnya air mani Ya jadi ada dua kondisi Ada kondisi bertemunya dua khitan Itu walaupun tidak keluar Wajib mandi Ada kondisi yang kedua Keluarnya air mani Walaupun tidak bertemu Wajib mandi Ya Dikarenakan misalnya mimpi Atau memikirkan sesuatu Atau melihat sesuatu Sehingga Keluarlah air mani Maka ini Mewajibkan adanya mandi besar Ya dan Sesuatu yang keluar dari Kemaluan itu Ada banyak ya Bukan hanya air mani Tetapi yang mengharuskan Kalau pada laki-laki Yang mengharuskan mandi besar Hanya air mani saja Kalau perempuan nanti ada yang lain Ya Tapi kalau laki-laki Hanya air mani saja Ada pun yang lain Seperti misalnya Air yang keluar ketika syahwat Ataupun wadi Itu tidak wajib mandi Tetapi wajib dibersihkan Begitupun kencing Wajibnya beristinjak Tapi kalau mani Itu dihilangkan Hadasnya dengan cara mandi Dan itu terjadi Baik atas laki-laki Ataupun perempuan Dalam hadis dikatakan Ya Rasulullah Apakah Sesungguhnya Allah Tidak malu Atas kebenaran Apakah seorang wanita Apabila dia mimpi Dia wajib mandi Maka Rasulullah berkata Naam Iza ra'atil ma' Kalau dia melihat air Artinya Apa yang dialami oleh laki-laki Dialami pula oleh perempuan Ya Dialami oleh perempuan Dan tentunya air mani ini Memiliki karakter Karakter dalam arti Dari sisi bentuknya Dari sisi baunya Dari sisi kondisinya Bahkan dari sisi Apa namanya Proses ketika dia keluar Ya tadafak Dia memancar Dan memberikan Apa namanya Kondisi dimana Seseorang menjadi lemah Dalam kondisi tersebut Ini disebut dengan Apa air Air mani Maka kalau air mani ini keluar Maka kita katakan Dia telah wajib Mandi Ya dia telah wajib Mandi Dalilnya tadi Hadis riwayat Imam muslim Innal ma'a minal ma'a Sesungguhnya Wajibnya mandi Adalah dikarenakan Apa Keluarnya air Air mani Kecuali kalau Bertemunya dua kitan Ya Nabi berkata Wa inlam Yunzil Walaupun tidak keluar Air maninya Sudah wajib Mandi Yang kelima Ma'asirul muslimin Di antara Yang Mengharuskan Adanya mandi Baiklah atas Laki-laki Ataupun perempuan Adalah Al-maut Yaitu kematian Jadi baik yang meninggalnya Seorang laki-laki Ataupun yang meninggalnya Seorang perempuan Wajib dimandikan Hukumnya Fardu kifayah Kalau sudah ada Sebagian yang Mewakili kita Untuk memandikan Maka gugurlah Kewajiban Tetapi kalau tidak Tidak ada Seorang pun yang Mengerjakan Kewajiban Memandikan Jenazah tersebut Maka semuanya Berdosa Ini disebut dengan Fardu kifayah Hal ini berdasarkan Hadis Ummu Atiyah Radiallahu ta'ala Anha Berkata Kata Ummu Atiyah Radiallahu anha Nabi datang Menemui kami Para wanita Sedangkan kami Sedang memandikan Putri beliau Yaitu Zainab Maka Nabi Muhammad Berkata Ighisil niha Thalatha Au khomsan Au aksara Min zalik Mandikanlah Putriku itu Dengan minimal Tiga kali Ya Atau dengan Lima kali Berarti ganjil Ya Tiga kelima Atau Aksara Min zalik Atau kalau mau Ditambah Tambahkan saja Dan dianjurkan Atau disundahkan Dengan bilangan Yang Yang ganjil Lalu dikatakan oleh Beliau Rahimahullahu ta'ala Wa thalathatun Takhtassu Bihan nisa'u Wahiyal haydu Wa nifasu Wal wiladah Jadi tiga Hukumnya sama Antara laki-laki Dengan perempuan Apa itu? Iltiqa'ul khitanaini Satu Dua adalah Khurujul mani Dan yang ketiga Adalah al maut Aini yashtarik Fiha'arrijal Wa nisa' Dan poin tiga terakhir Ini khusus bagi wanita Apa saja itu? Al-hayd Wa nifas Wal wiladah Ya Al-hayd Ya tentunya Darah hayd Ma'ruf Ya ini Darah yang memang Sudah ma'ruf Sudah kita ketahui ya Dari sisi warnanya Dari sisi baunya Dan dia adalah Darah yang alami Yang Allah gariskan Terjadi pada Anak-anak Adam Ya Banatul Adam Terjadi pada Kaum wanita Anak keturunan Nabi Adam A.S. Dan di dalamnya Ada hikmah yang besar Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Membersihkan tubuh wanita Karena apa namanya Telur Yang tidak dibuahi Itu kalau dibiarkan Di dalam tubuh Akan menjadi Apa namanya Penyakit Maka Dikeluarkan Dalam bentuk apa? Darah Darah hayd Darah kotor Fa'tazilun nisa'a Fil ma'id Jauhilah Oleh kalian wanita Ketika mereka sedang hayd Artinya kita tidak Bercampur Tidak berjima' Ya dengan Wanita yang sedang Berada dalam kondisi Hayd Lalu dikatakan Yang kedua adalah An-Nifas Ya hal ini Berdasarkan hadis Ya dari Fatimah binti Fatimah Binti Abi Hubaish Radiyallahu ta'ala Anha Nabi berkata Kepadanya Iza Akbalatil Haydotu Fada'is Salah Wahai Fatimah Kalau haydmu Datang Maka tinggalkanlah Salat Ya tinggalkanlah Salat Begitupun puasa Begitupun tawaf Itu dilarang Tetapi kalau haydmu itu sudah habis Sudah berlalu Maka mandilah engkau Dan salatlah Mandilah engkau Dan salatlah Ada pun Apa namanya Nifas Kata beliau Adalah Adalah darah hayd yang berkumpul Karena memang dalam kondisi Hamil Ya seorang wanita Tidak mengeluarkan darah hayd Maka darahnya terkumpul Dan keluar Setelah Fiasna'i Apa namanya Au ba'da Ba'da'l wiladah Keluar setelah wiladah Yaitu kita sebut dengan nifas ya Kita sebut dengan istilah apa nih Nifas Yang ketiga adalah Al-wiladah Kata beliau Wiladah itu melahirkan Kalau melahirkan ya Baik itu yang keluar adalah Alaqoh Yaitu gumpalan darah Atau sudah berbentuk daging Ya Li'annal walad Mun'aqidun Minal mani Karena diantara unsur Yang membentuk Seorang anak Walaupun dia keluar Artinya keguguran Itu adalah air mani Wa hurujul mani Yujibul gusel Dan keluarnya air mani Itu mewajibkan mandi Seorang wanita keguguran Saket ya Yang keluar segumpal darah Atau segumpalan-gumpalan daging Maka itu mewajibkan adanya mandi Hujahnya kata beliau Karena itu terbentuk dari air mani Maka ketika Apa namanya daging itu keluar Atau darah itu keluar Maka wajib melaksanakan mandi Mandi besar Itu poin-poin Terkait dengan pasal Mujibatil gusel Hal-hal yang mewajibkan Seseorang mandi Tiga Hukumnya sama Antara laki-laki Dengan perempuan Apa tadi? Yang pertama adalah Iltiqa'ul khitanaini Yang kedua adalah Khurujul mani Dan yang ketiga adalah Al-maut Dan yang tiga lagi Khusus bagi wanita Apa tadi? Al-haidhu Wal-nifasu Wal-wiladah Haid nifas Dan Kalau nifas Darah yang keluar Pasca melahirkan Wiladah Kelahiran Ketika lahir Keluar darah Baik lahirnya Dalam kondisi Si anak itu Hidup Atau dalam kondisi Baru Satu bulan Dua bulan Sudah meninggal Misalnya keguguran Itu pun wajib Mandi Baik Kita akan memasuki Pasal yang baru Ma'asiral muslimin Pasal yang baru Judulnya adalah Fara'idil gusli Wasunanihi Faslun Fi fara'idil gusli Wasunanihi Pasal terkait dengan Fara'id Fara'id adalah Jama' daripada Fardun ya Fardun itu tentunya Adalah Ma'amarahu Asyari Ya Amran jaziman Dengan perintah Yang pasti Yang tegas Min haith Yuthabu fa'iluhu Wayu'aqab tarikuhu Dimana Yang namanya Perkara yang Fardun itu Orang yang Melakukannya Dijanjikan balasan Dan yang meninggalkannya Dijanjikan ukubah Itu namanya Fardun Menurut Jumhurul ulama Fardun Dan wajib Sama saja Sebagian ulama Mengatakan berbeda Antara Fardun Dengan wajib Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah Disini beliau berkata Fara'idil gusl Perkara-perkara Yang wajib Saat mandi Wasunanihi Sunan ya Jama' daripada Sunnah Dan sunan-sunannya Atau Dan sunnah-sunnahnya Lalu dikatakan Lalu dikatakan oleh Beliau Rahimahullah Wa fara'idil gusli Salah satu Asyya' Perkara-perkara Yang wajib Dalam mandi Itu ada Tiga Ada Tiga Yang pertama Adalah An-niyatu Yang pertama Adalah An-niyah Tentunya Ini Sudah sering Kita bacakan Dalilnya ya Sabda Nabi Muhammad S.A.W Innama Innama A'malu Bin niyah Sesungguhnya Amal itu adalah Tergantung Kedalam niat Niatnya Wa innama Likullim Ri'in Manawa Dan sesungguhnya Seseorang Akan mendapatkan Apa yang dia niat Niatkan Itu niat Ya poin yang Yang pertama Niatnya Tentunya adalah Dalam rangka Raful Hadas Lalu dikatakan Disini Tidak cukup Tidak cukup Kita sekedar Niat untuk Mandi Atau Niat untuk Bersuci Tapi Niat mengangkat Hadas Karena yang namanya Mandi Kadang dia Dianggap Ibadah Kadang dianggap Kebiasaan Oleh karenanya Untuk Membedakan Mana mandi Yang sifatnya Kebiasaan Dan mana yang Mandi Ibadah Caranya Adalah Dengan Niat Lalu Rukun Yang kedua Adalah Wa izalatun Najasati Inkanat Ala badanihi Menghilangkan Najis Yang menempel Di tubuhnya Jadi Setelah Kita berniat Maka Poin Yang kedua Yang wajib Kita lakukan Saat mandi Adalah Menghilangkan Najis-najis Yang ada Di tubuh kita Yang menempel Itu dihilangkan Dibersihkan Ya Dibersihkan Itu poin yang Apa namanya Yang ketiga Lalu dikatakan Yang ketiga Adalah Meratakan air Kepada semua Bagian Dari Rambut Syahr Dan Al-Basharah Dan kulit Jadi harus rata Ya harus Rata Tidak boleh Ada yang Tidak terkena Air Itu Rukun Yang niat Lalu Izalah Dan yang ketiga Dan yang ketiga Apa tadi Meratakan air Kepada Seluruh bagian Dari kepala Rambut Dan seluruh Bagian dari kulit Haruslah Terkena Terkena air Berdasarkan Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'id Ayat yang keenam Apabila kalian Junub Maka bersihkanlah Diri kalian Ya artinya Diri kalian Ya umum Ya kita bersihkan Semua bagian Dari Dari tubuh Dalam riwayat Dikatakan Barang siapa Yang Apa namanya Meninggalkan Satu bagian Seukuran Rambut Dari bagian Tubuh Yang harusnya Terkena air Maka akan Dibeginikan Dan dibegitukan Maksudnya Diancam Dengan api neraka Kenapa Karena Tidak sempurnanya Mandi kita Ini berpengaruh Kepada Ibadah Sama dengan Masalah istinjak Kenapa Kebanyakan Orang Terkena Azab kubur Gara-gara Istinjak Tidak bersih Karena Ya tarattab Aleyhi Umurun Ukhra Karena saat Kita Istinjaknya Tidak bersih Begitupun Saat kita Mandinya Tidak sempurna Itu akan Menyebabkan Rusaknya Perkara-perkara Yang lain Salah satunya Adalah Salat kita Dan Salat adalah Apa namanya Al-Fariq Pembeda Antara orang Yang beriman Dan tidak Beriman Kemudian Beliau Rahimahullahu Ta'ala Berkata Ada pun Perkara-perkara Yang sunnah Ketika kita Mandi Maka ada Lima Kata beliau Yang pertama Adalah At-tasmiyah At-tasmiyah Yaitu Membaca Bismillah Walaupun Nanti Kalau di WSI Kita tidak Membaca Bismillah Ketika akan Masuk Kita baca Bismillah Dalilnya adalah Berdasarkan Keumuman Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Keberkahan Oleh karena Kata beliau Dimulai dengan At-tasmiyah Yang kedua Adalah Al-Wudu'u Qablahu Jadi ternyata Sebelum kita Mandi besar Itu disunnahkan Kita untuk Berwudu Bagaimana Cara berwudunya Sama Sebagaimana Kita Hendak berwudu Untuk sholat Sama Hal ini Ma'asir al-Muslimin Lima rawat Aisyatu Radiyallahu ta'ala Anha Berdasarkan Apa yang diriwayatkan Oleh Bunda Aisyah Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Apabila Beliau Iqtasala Minal Janabati Beliau Mandi Dikarenakan Janabah Faya Bedau Faya Gesilu Yadaihi Hal pertama Yang beliau Lakukan adalah Mencuci tangannya Setelah itu Apa Summa Yafrugu Biaminihi Ala Shimalihi Faya Gesilu Farjahu Setelahnya Beliau Tuangkan Air Dengan tangan kanannya Ke tangan kirinya Lalu beliau Bersihkan Kemaluannya Ini yang kedua Pertama Cuci tangan Yang kedua Mencuci Sisa-sisa kotoran Yang ada di kemaluan Yang ketiga Yang ketiga Adalah berwudu Sebagaimana Wudu Yang kita lakukan Saat akan Salat Kemudian beliau Masukkan tangannya Jari jemarinya Ke usul Syair Ke pangkal Pangkal-pangkal Rambut Berarti Keramas Seperti orang yang Memijat-mijat Kepala Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Ini menunjukkan Kepada kita Disunnahkan Wudu Sebelum Mandi Mandi besar Kemudian Ma'asirul Muslimin Yang ketiga Adalah Wa imrarul Yad Alal Jasad Ya kita Imrar Imrar itu kan Lewat Apa namanya Menggosokkan tangan kita Keseluruh bagian tubuh Itu pun apa Sunnah Yang wajibkan Meratakan air Itu wajib Meratakan air Keseluruh tubuh Wajib Tetapi Apa namanya Meratakannya Apa bukan meratakan Namanya Imrar Aliyat Kita menjalankan Tangan kita Di seluruh bagian Dari tubuh kita Itu hukumnya Sunnah Yang wajib adalah Meratakan air Kemudian Kenapa harus Kita jalankan Tangan kita Keseluruh tubuh Kata beliau Disini Lita'akudi Minusulil Ma'ila Jami'il Basharah Sebagai Apa namanya Usaha Untuk memastikan Air itu Merata Keseluruh bagianku Kulit Lalu Ma'asir al-Muslimin Yang keempat Adalah Al-Mu'alah Apa itu Al-Mu'alah Sudah kita bahas ya Mu'alah itu artinya Kita membasuh Bagian wuduk kita Sebelum Bagian wuduk Sebelumnya Kering Itu namanya Mu'alah Misalnya Kita cuci tangan Tangan kanan Jangan sampai Ketika kita Cuci tangan kiri kita Tangan kanan kita Sudah kering Jadi harus bersambung Harus mu'alah Itu poin yang keempat Yang kelima Sunnahnya adalah Taqdimul yumna Alal yusra Mendahulukan Anggota tubuh Sebelah Sebelah kanan Sebelum Anggota tubuh Sebelah Sebelah kiri Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yuhibbu At-tayam At-tayamunu Fi kulli syai'in Hatta Fi wudu'ihi Wanti'alihi Bahwa Nabi suka Memulai dengan Bagian tubuh Sebelah kanan Baik ketika Wudu Bahkan ketika Beliau Menggunakan Sendal Baik ma'asir Al-Muslimin Jangan kemana-mana Kita lanjutkan Setelah Selingan Berikut ini Pemerintah Telah menetapkan Covid-19 Sebagai jenis Penyakit Dengan faktor Risiko Yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru saja WHO Menetapkan Covid-19 Sebagai pandemi Global Semua negara dunia Sedang berduka Akibat virus corona Yang merajalela Para medis Sebagai pasukan Garda depan Sedang berjuang Untuk membantu manusia Dari keganasan Virus yang merenggut nyawa Saatnya Semua bersatu Bahu-membahu Melawan corona Dan berjuang Membebaskan manusia Untuk Meraih asa Salurkan Donasi Anda Kepada para pejuang Dan masyarakat Yang terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Promo Harga Investor Islami Grand Fillet Harga normal saat ini Sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang yang beruntung Cukup Bayar 250 juta saja Segera booking Sebelum kehabisan Yang paham Investasi Pasti Gak bakal Mau ketinggalan Ayo Diborong Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Terima kasih Seiring dengan Gagal orbit Satelit Palapa Maka Off pula Semua TV Yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau Dekoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Zaman Sekarang Mau cari Kerja Susah Mau Buka Usaha Gak Punya Keterampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu Repot Untuk Jadi Pengusaha Di Maxindo Kita Ada Boom Bisnis Opportunity Maxindo Disini Kita Menyediakan Banyak Paket Usaha Seperti Kebab Ice Coffee Cappuccino Sosis Bakar Dan Lain Lain Setiap Pembelian Paket Boom Akan Kami Berikan Secara Gratis Semua Kelengkapan Yang Mendukung Paket Usaha Yang Anda Eningkan Untuk Melihat Paket Usaha Boom Lainnya Silahkan Kunjungi Di www.pengusah Sukses Dotcom Sosis Sosis Kelar Oke Mangga 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 Namaku Andri Umur 23 Tahun Kegiatan Sehari-hari Ya Ya Kayak Gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah Inspirasi Bertemu Para sahabat Dan Berbagi Banyak Cerita Ya Pernah Sih Melambat Pekerjaan Tapi Gak Ada Hasilnya Hingga Akhirnya Sebagai generasi Milenial Aku selalu ingin Mencoba Sesuatu Yang Baru Positive Thinking Terus Berusaha Menjadi Yang Terbaik Karena Kita Generasi Milenial Bisa Jadi Pengusaha Maksimia Maksimia Pengusaha Sukses Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sohbi Wa Mawwalah Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kesempatan Yang pertama Sudah kita Bahas Dua Poin Poin Yang pertama Adalah Fina Waqidil Wudhu Mohon Maaf Tentang Mujibatil Gusel Perkara-perkara Yang Dengan Kita Wajib Mandi Besar Adapun Poin Kedua Yang Kita Bahas Adalah Fara'idil Gusli Wa Sunanihi Perkara-perkara Yang Wajib Saat Kita Mandi Yaitu Ada Tiga Tadi Niat Lalu Yang Kedua Adalah Isalul Ma Yang Kedua Izalatun Najasah Yang Ketiga Adalah Isalul Ma Jami'ah Sha'ari Wal Basharah Merata Air Adapun Sunnahnya Ada Lima Membaca Tasmiyah Lalu Berwudu Lalu Apa namanya Menggosok Dengan Tangan Melewatkan Tangan Kita Keseluruh Bagian Tubuh Yang Keempat Adalah Mualah Artinya Kita Tidak Memisahkan Antara Satu Bagian Kita Mencuci Bagian Yang Lain Harus Berdekatan Waktunya Dan Yang Yang Keempat Adalah Takdim Yumna Alal Yusra Yang Kelima Takdim Yumna Alal Yusra Di Kesempatan Yang Kedua Ini Ma'asir Al-Muslimin Para Pemirsa Niaga TV Rahim Al-Kumullah Kami Mengundang Anda Semua Untuk Ikut Berinteraksi Di Dua Layanan Kami Layanan Pesan Singkat Di 08 12 93 45 56 76 Atau Anda Pun Bisa Menggunakan Layanan Pesan Singkat Layanan Telepon Di 08 12 19 98 15 55 Pembahasan Kita Masih Tentang Pembahasan Matan Al-Ghayah Wat-Takrib Atau Matan Abi Suja' Ada Pertanyaan Pertama Yang Sudah Masuk Adakah Qodok Solat Yang Tertinggal Qodok Solat Tentunya Meninggalkan Solat Ada Banyak Macamnya Ada Meninggalkannya Dengan Sengaja Ada Yang Meninggalkannya Tidak Sengaja Jadi Ada Dua Ada Yang Sengaja Ada Yang Tidak Sengaja Kalau Yang Ditinggalkan Dengan Tidak Sengaja Itu Para Ulama Mengatakan Wajib Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Misalnya Barang Barang siapa Yang Tertidur Sehingga Dia Belum Mengerjakan Solat Kerjakan Saat Dia Bangun Barang Siapa Yang Lupa Mengerjakan Solat Solat Saat Dia Ingat Itu Kalau Meninggalkannya Karena Uzur Ada Kalau Meninggalkannya Bighairi Udrin Tanpa Ada Uzur Misalnya Hanya Dikarenakan Kemalasan Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Fikih Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Yang Mewajibkan Kodok Dengan Yang Tidak Mewajibkan Kodok Kalau Di Masjab Imam Syafi'i Wajib Mengkodok Baik Ditinggalkan Dengan Sengaja Tentunya Ini Dosa Yang Sangat Sangat Besar Ataupun Ditinggalkan Karena Uzur Dan Itu Boleh-boleh Saja Kalau Karena Uzur Argumentasi Dan Ini Pendapat Jumhur Kalau Saya Tidak Jumhur Ulama Mengatakan Wajib Dikodok Baik Ditinggalkan Dengan Sengaja Atau Tidak Sengaja Karena Kenapa Kata Mereka Kalau Yang Tidak Sengaja Saja Hukum Asalnya Dalam Islam Yang Tidak Sengaja Dimaafkan Ya Allah Jangan Hukum Kami Karena Kami Lupa Atau Salah Dan Allah Berfirman Aku Sudah Melakukannya Walaupun Demikian Tetap Saja Wajib Dikodok Ya Jadi Kata Jumhur Ulama Meninggalkan Salat Karena Uzur Yang Dia Telah Diberikan Ruksoh Keringanan Oleh Allah Tetap Wajib Dikodok Apalagi Yang Meninggalkannya Tanpa Uzur Ini Sama Seperti Pertanyaan Masalah Puasa Ya Pertanyaannya Begini Apa Hukumnya Meninggalkan Puasa Karena Uzur Ya Jelas Barang Siapa Diantara Kalian Sakit Atau Safar Maka Gantilah Di Hari Yang Lain Lalu Kalau Pertanyaannya Seseorang Tidak Puasa Tanpa Uzur Jadi Tidak Puasanya Dia Adalah Tanpa Uzur Tanpa Alasan Kita Katakan Dia Sudah Melakukan Kami Rahmin Kabair Zunub Dia Telah Melakukan Dosa Besar Diantara Dosa Dosa Besar Pertanyaannya Wajib Tidak Mengkodok Para Ulama Mengatakan Wajib Kok Wajib Ya Iya Karena Kalau Meninggalkan Karena Uzur Saja Yang Sebenarnya Dimaafkan Tetap Wajib Mengkodok Apalagi Meninggalkannya Tanpa Uzur Ini Pendapat Yang Pertama Dan Saya Cenderung Kepada Pendapat Ini Ada Pendapat Yang Kedua Mengatakan Bahwasanya Meninggalkan Salat Dengan Sengaja Tidak Wajib Mengkodok Tetapi Wajibnya Bertobat Berdasarkan Hadis-hadis Yang Berbunyi Bahwa di Hadis Ini Yang Meninggalkan Salat Dikaitkan Dengan Kekafiran Dan Kekafiran Itu Bertobat Bahwasanya Rasulullah Bersabda Antara Yang Beriman Dengan Yang Kafir Adalah Salat Barang Siapa Yang Meninggalkannya Fakot Kafar Sungguh Dia Sudah Kafir Dalam Riwayat Perjanjian Perjanjian Kami Dan Mereka Adalah Salat Siapa Yang Meninggalkannya Dia Kafir Oleh karena Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Tidak ada Nas Yang Sarih Yang Mewajibkan Mengkodok Salat Bagi Orang Yang Meninggalkannya Secara Apa Namanya Sengaja Tanpa Ada Sebab Pendapat Jumhur Saya Rasa Jauh Lebih Hati-hati Dan Jumhur Sepakat Mengatakan Bahwa Wajib Bertobat Tetapi Selain Dia Bertobat Dia Harus Mengkodok Itu Masalah Hilaf Di kalangan Para Ulama Kembali Kepertanyaan Pesan Singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana Hukumnya Seorang Muslim Yang Orang Punya Salah Sama Dia Katanya Sudah Dimaafkan Tapi Setiap Saat Orang Yang Sudah Dimaafkan Itu Masih Diungkit Sama Orang Yang Katanya Sudah Memaafkan Apakah Orang Baik Ini Orang Yang Seperti Itu Berarti Penggibah Bahasa Islam Namanya Tukang Gibah Dia Sudah Memaafkan Artinya Sudah Selesai Masalahnya Tetapi Di Waktu Yang Sama Dia Pun Menceritakan Keburukan Orang Lain Berarti Kalau Dari Sisi Konflik Konflik Sudah Tidak Ada Karena Dia Sudah Memaafkan Tetapi Dari Sisi Yang Lain Dia Menceritakan Keburukan Orang Lain Berarti Dia Penggibah Orang Yang Suka Menggibah Membicarakan Aib Orang Lain Dan Dalam Islam Dilarang Ya Allah Katakan Wala Yagetab Ba'dukum Ba'do Janganlah Sebagian Kalian Menggibah Sebagian Yang Lain Ayuhibbu Ahadukum Ayyakula Lahma Akhi Maitan Faqarihtumu Ataukah Kalian Suka Memakan Bangkai Saudara Kalian Sendiri Tentunya Kalian Tidak Suka Dalam Hadis Rasulullah Berkata Man Satara Musliman Satara Allah Yawmal Kiamat Barang Siapa Yang Menutup Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Tutup Aib Kelak Pada Hari Kiamat Pertanyaan Yang Ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apa Hukumnya Kegiatan Arisan Dan Apa Hukumnya Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Allah Alham Bishwab Ya Kalau Kita Dengarkan Jawaban Dari Para Asatis Para Ulama Ketika Ditanya Tentang Hal Ini Mereka Katakan Hukum Asalnya Arisan Itu Arisan Ya Jika Tidak Ada Ribak Di Dalamnya Maka Tidak 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 Arisan Arisan Ada 10 Orang Mengumpulkan Uang 10 Ribu Jadi 100 Ribu Kan Dikasih Ke Yang Pertama Terus Sampai 10 Kali Begitu Tidak Ada Pertambahan Jumlahnya Segitu Gitu Saja Dan Ini Masuk Kategori Ta'awun Tolong Menolong Tolong Menolong Dalam Kebaikan Karena Meminjamkan Uang Itu Kan Kebaikan Kita Yang Meminjamkan Uang Dapat Pahala Dapat Pahala Sebagai Disebutkan Dalam Hadis Oleh Karnanya Kata Para Ulama Selama Tidak Ada Sifat Yang Terlarang Seperti Misalnya Muncul Di Dalamnya Ribak Atau Ketidakjelasan Goror Atau Kezaliman Maka Hukum Masanya Boleh-boleh Saja Ada Masalah Simpan Pinjam Tentunya Tergantung Kalau Ada Tambahan Saat Kita Mengembalikan Berupa Bunga Maka Itu Haram Allah Katakan Ya Ayuhal Ladina Aman Uttak Ullaha Wadzaru Mabakiyya Minar Ribak Inkuntum Muminin Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa-sisa Ribak Kalau Kalian Beriman Kalau Engkau Tidak Meninggalkannya Maka Umumkanlah Peperangan Dengan Allah Dan Rasulnya Dan Ribak Itu Memiliki Banyak Cabang Yang Paling Rendahnya Dalam Riwayat Walaupun Diperdebatkan Kesahihannya Adalah Seperti Bercampur Dengan Ibunya Sendiri Allah Akan Menghancurkan Harta Yang Dihasilkan Dari Ribak Dan Allah Memberkahi Harta Yang Berasal Dari Sedekah Pertanyaan Yang Keempat Apakah Kalau Kita Masbuk Dalam Bermakmum Masih Boleh Baca Doa Iftitah Lebih Baik Yang Rukun Saja Dikerjakan Misalnya Fatihah Itu Lebih Utama Kalau Kita Masbuk Itu Kalau Iftitah Sunnah Lebih Baik Kita Prioritaskan Yang Memang Menjadi Rukun Sholat Kalau Bacaan Rukun Sholat Itu Yang Disepakati Adalah Al-Fatiha Allah Masih Ada Pertanyaan Atau Sudah Habis Belum Ada Pertanyaan Yang Masuk Sedangkan Waktunya Masih Panjang Masih Ada 15 Menit Lagi Kurang Lebih Para Pemirsa Niaga TV Bisa Ikut Berinteraksi Bersama Kami Di Studio Di Rubrik Serambi Nabawi Membahas Permasalahan Fikih Hari Ini Kita Bahas Tentang Apa Namanya Mujibatil Gusel Perkara-perkara Yang Mewajibkan Kita Mandi Dan Yang Kedua Tadi Kita Sudah Bahas Farah Iduhu Wasunanuhu Dan Perkara-perkara Yang Wajib Kita Lakukan Saat Kita Mandi Dan Perkara-perkara Yang Sifatnya Sunnah Saat Kita Mandi Yang Mewajibkan Mandi Tadi Sudah Kita Sebutkan Ada Tiga Yang Hukumnya Sama Antara Laki-laki Dengan Perempuan Yaitu Khurujul Mani Keluarnya Irmani Yang Kedua Iltiqa'ul Khitanain Bertemunya Dua Khitan Dan Yang Ketiga Apa Tadi Al Maud Ada Pun Yang Khusus Bagi Wanita Ada Tiga Haid Nifas Dan Al Wiladah Al Wiladah Ada Pun Yang Menjadi Farah Idul Gusel Ada Tiga Yang Pertama Adalah Niat Yang Kedua Adalah Izalatun Najasah Menghilangkan Najis Yang Menempel Di Tubuh Dan Yang Ketiga Apa Ya Isolu Al Ma'i Ila Jami'il A'ba' Yaitu Meratakan Apa Namanya Meratakan Air Keseluruh Bagian Dari Tubuh Ya Dan Itu Wajib Tadi Hadisnya Sudah Kita Apa Namanya Bacakan Ada Pun Yang Sunnah Tadipun Sudah Kita Baca Dari Mulai Membaca Apa Namanya Bismillah Lalu Berwudu Lalu Menjaga Menjalankan Tangan Kita Keseluruh Tubuh Mualah Dan Mendahulukan Yang Kanan Dari Yang Kiri Sepertinya Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Di Pagi Hari Ini Pertanyaan Kelima Assalamualaikum Waalaikumsalam Hamba Allah Di Tangerang Selatan Kalau Kita Masbuk Di Musallah Ada Hanya Seorang Sedang Salat Fardu Dalam Masa Pandemi Ini Apakah Saya Tetap Berdiri Samping Orang Itu Jaga Jarak Atau Di Belakangnya Jazakallahu Khairan Kalaupun Ingin Sejajar Tetapi Dengan Jaga Jarak Setengah Meter Misalnya Atau Satu Meter Tidak Masalah Sebagai Bentuk Ikhtiar Kita Menghindari Kemungkinan Penyebaran Virus Corona Jadi Di Sampingnya Kalau Memang Berdua Kan Di Samping Bukan Di Belakang Tapi Kalau Makmum Lebih Dari Dari Satu Itu Makmum Dimana Posisinya Di Belakang Tapi Kalau Cuman Berdua Di Samping Walaupun Dianjurkan Untuk Menjaga Jarak Sebagai Bentuk Ikhtiar Baik Lalu Pertanyaan Selanjutnya Tadi Sudah Selesai Atau Belum Pertanyaannya Sepertinya Masih Panjang Tadi Baik Hanya Itu Saja Ya Kita Kita Masih Menantikan Apa Namanya Pertanyaan Masuk Di Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Insyaallah Di Kesempatan Yang Akan Datang Kita Akan Membahas Tentang Fil Agasalil Masnunah Ada Mandi-mandi Yang Disunahkan Kalau Tadi Kan Mandi-mandi Yang Wajib Ada Juga Nanti Mandi-mandi Yang Disunahkan Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Bismillah Kalau Kita Belum Mandi Janabah Tapi Sudah Ambil Wudhu Apakah Boleh Memasak Maksudnya Anak Tidak Sabar Minta Dibuatkan Sarapan Tidak Masalah Dan Itu Hal Yang Baik Jadi Dalam Islam Disunahkan Kalau Kita Sedang Janabah Dikarenakan Kita Bercampur Dengan Suami Kita Hendak Tidur Kita Hendak Minum Kita Hendak Makan Itu Disunahkan Kita Untuk Berwudhu Sebelumnya Disunahkan Kita Untuk Berwudhu Kita Seorang Suami Mendatang Istrinya Kemudian Mereka Lelah Ingin Tidur Mau Mandi Dingin Misalnya Apa Sunnahnya Wudhu Atau Lapar Wudhu Dulu Baru Makan Atau Haus Wudhu Dulu Baru Mi Minum Allah Alhamdulillah Pertanyaan Yang ketujuh Masih ada Atau Tidak Belum Ada Pertanyaannya Nyicil Biasanya Masuk Banyak Sekali Tapi Hari Ini Baru Tujuh Pertanyaan Ada pun Mandi-mandi Yang Sunnah Itu Ada Banyak Disini Beliau Menyebutkan Ada Tujuh Belas Mandi Yang Sunnah Masya Allah Kalau Mandi Yang Wajib Tadi Ada Enam Sebabnya Apa Tadi Bertemunya Dua Kitan Mani Dan Mandi Dikarenakan Meninggal Yang Memandikan Kita Yang Masih hidup Ada Wanita Ada Haid Ada Nifas Ada Wilada Tapi Mandi Yang Sunnah Banyak Salah Satunya Adalah Guslul Jumu'ah Mandi Di Hari Jum'at Ya Mandi Di Hari Jum'at Berdasarkan Hadis Riwayat Imam Yang Lima Rasulullah Bersabda Apabila 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 Salah Seorang Dari Kalian Hendak Melaksanakan Salat Jum'at Maka Hendaknya Dia Mandi Menurut Jum'hurul Ulama Mandi Di Hari Jum'at Adalah Sunnah Begitupun Adalah Salat Dua Hari Raya Salat Dua Hari Raya Salat Dua Hari Raya Pun Disunahkan Mandi Dua Hari Raya Maksudnya Idul Fitur Dan Idul Adha Itu Disunahkan Kita Untuk Mandi Disebutkan Dalam Riwayat Walaupun Riwayat Ini Didaifkan Oleh Sebagian Ulama Kanan Nabi Sallallahu Sallam Yagatasi Lu Yawmal Jumu'ah Wayawmal Fitur Wayawman Nahar Wayawma Arofah Bahwa Dahulu Nabi Mandi Di Hari Jum'at Itu Satu Kemudian Di Hari Idul Fitri Dua Hari Idul Adha Tiga Dan Hari Arofah Hadis Ini Riwayat Imam Ahmad Dan Tabarani Tapi Dengan Sanat Yang Lemah Disebutkan Dalam Riwayat Yang Lain Wah Kana Umar Wa Ali Radiyallahu Ta'ala Anhum Yaf'alani Bahwa Ali Dan Umar Biasa Melakukan Hal Itu Yaitu Mandi Untuk Idul Fitri Idul Adha Dan Hari Arofah Wah Wah Amrun Yajtami Ulah Unnas Fayustahab An Yagtasil Alahu Kiasan Alal Jumu'ah Dan Ini Perkara Yang Apa Namanya Salat Dua Hari Raya Itu Kondisi Dimana Manusia Berkumpul Maka Disunahkan Untuk Mandi Jadi Kalaupun Tidak Dalil Yang Sahih Maka Para Ulama Mengkiaskannya Kepada Mandi Di Hari Jum'at Begitupun Istisqa Ya Salat Istisqa Salat Minta Hujan Dalilnya Kata Beliau Lianna Mahallun Yushra'u Fihil Ijtima' Karena Salat Istisqa Pun Ada Perkumpulan Besar Maka Disunahkan Untuk Mandi Maka Dia Menjadi Mirip Hukumnya Dengan Salat Jum'ah Begitupun Salat Khusub Ya Salat Khusub Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan Wal Guslu Min Guslil Mayit Begitupun Disunahkan Kita Mandi Apabila Kita Ikut Memandikan Jenazah Ya Berdasarkan Hadis Rasulullah Bersabda Riwayat Imam Abu Daud Tirmidhi Dan Imam Tirmidhi Menghasankannya Barang Siapa Yang Memandikan Mayit Maka Hendaknya Dia Mandi Sunnah Yang Selanjutnya Adalah Orang Kafir Apabila Masuk Islam Itu pun Disunahkan Mandi Hadis Banyak Di Antaranya Hadis Kais Ibn Asim Annahu Aslama Bahwasanya Kais Ibn Aslim Masuk Islam Kais Ibn Aslam Masuk Islam Kais Ibn Asim Masuk Islam Maka Maka Nabi Maka Nabi Diriwayatkan Diriwayatkan oleh Ashab Sunnah Abu Daud Tirmidhi An-Nasai Dan Ibn Majah Dengan Sanat Yang Hasan Dan Disini Disebutkan Walam Yajib Al-Gusel Lianna Jama'atan Aslamu Falam Ya'murhum An-Nabibih Karena Ada Beberapa Riwayat Bahwa Sahabat Masuk Islam Tapi Tidak Diperintahkan Untuk Mandi Berarti Perintah Ini Sifatnya Sunnah Ya Sifatnya Sunnah Begitupun Orang Yang Majnun Orang Yang Gila Atau Orang Yang Pingsan Apabila Keduanya Bangun Disunnahkan Untuk Apa Mandi Berdasarkan Hadis Aisyah Ya Bahwasanya Apakah Aku Sudah Memimpin Salat Manusia Maka Dikatakan Belum Mereka Masih Menantikan Kedatangan Ya Rasulullah Maka Beliau Berkata Letakkan Untuk Air Maka Beliau Mandi Lalu Beliau Keluar Untuk Memimpin Salat Maka Beliau Pingsan Lagi Lalu Beliau Kembali Bertanya Apakah Aku Sudah Salat Dengan Manusia Mereka Masih Menantikan Ya Rasulullah Maka Beliau Kembali Mandi Lalu Beliau Kembali Pingsan Hadis Ini Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dan Dikiaskan Orang Gila Kepada Orang Yang Pingsan Artinya Sama-sama Akalnya Kembali Begitupun Yang Sunnah Adalah Mandi Ketika Hendak Ikhram Itu Disunnahkan Begitupun Dalam Riwayat Ketika Masuk Ke Mekah Disunnahkan Untuk Mandi Berdasarkan Riwayat Bahwa Ibn Umar Tidak Masuk Ke Kota Mekah Kecuali Beliau Menginap Dulu Di Zitua Barulah Setelahnya Beliau Mandi Baru Masuk Ke Kota Mekah Begitupun Mandi Ketika Akan Wukuf Di Arofah Dan Mabit Di Musdalifah Dan Ketika Akan Melempar Jimar Jumroh Yang Tiga Dan Ketika Akan Tawaf Itu Disunnahkan Mandi Pertanyaan Yang Ketujuh Mana Yang Didahulukan Mandi Atau Wudu Tergantung Kalau Kita Kondisinya Janabah Mandi Didahulukan Tapi Kalau Kita Kondisinya Normal Normal Saja Seperti Sekarang Misalnya Kita Badan Kita Bersih Lalu Tiba-tiba Apa Namanya Masuk Waktu Sholat Ya Prioritaskan Sholat Sebelum Daripada Mandi Jadi Kondisional Baik Mas Ini Yang Bisa Kita Bahas Ya Sebagaimana Sudah Kita Sampaikan Sebelumnya Bahwa Niaga TV Dan TV Islam Yang Lainnya Pindah Satelit Yang Sebelumnya Di Satelit Palapa Berpindah Ke Ilkomsad Ya Dan Tanti Apa Namanya Channelnya Apa Frekuensinya Itu Nanti Bisa Dilihat Tadi Sudah Diiklankan Beberapa Kali Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Keistikamahan Dalam Menuntut Ilmu Ini Yang Bisa Kita Bahas Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Promo harga investor Islamic Grand Fillet Harga normal saat ini Sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang Yang beruntung Cukup Bayar 250 juta Saja Segera booking Sebelum kehabisan Yang paham Investasi Pasti Gak bakal mau ketinggalan Ayo Diborong Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seidak